Beredar video relawan paslon nomor 23 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengamuk seusai menghadiri kampanye akbar di Upper Hills Convention Hall, Makassar. Dalam video itu terlihat seorang wanita membentangkan kaos pergambar Ganjar Mahfud sedang marah. Ia memprotes keras karena hanya diberikan uang transport senilai 10.000 rupiah untuk menghadiri kampanye. Para warga mengklaim mereka dijanjikan uang sebesar 100.000 rupiah per orang. Namun ternyata yang diberikan hanya sebesar 10.000. Terkait video viral itu, Ketua TPD Ganjar Mahfud Udin Saputra Malik buka suara. Ia mengatakan tidak ada uang transportasi yang dibagikan kepada para relawan yang hadir. Namun daripada tidak ada sama sekali, sebagai gantingnya ada voucher bensin sebanyak 2 liter yang diberikan. Udin menyebut ada kendala produksi voucher yang terlalu banyak dalam waktu singkat. Oleh karena itu, voucher tersebut diganti dengan uang tunai langsung. Udin menjelaskan setiap motor diberikan satu voucher sehingga masing-masing penumpang mendapatkan 10.000 rupiah atau senilai 2 liter bensin. Sementara itu Udin menilai banyak relawan gajar Mahfud yang datang murni karena pilihannya, sehingga tidak mempermasalahkan uang transport yang diberikan. Apa? Berapa tawa itu? Ya, 10.000 rupiah guys. Berapa wantah ke luar? Banyak hiperis pakatar. 10.000 rupiah. Berapa lima puluh pakatar? 10.000 rupiah. 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 Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pintu 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 Impas order